Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Maka wajib menyembeli unta Lalu ketika kita membunuh sapi liar atau keledeh liar Maka wajib menyembeli sapi Dan ketika kita membunuh kijang Maka wajib menyembeli kambing Dan sisa-sisa hewan-hewan yang memiliki kemiripan lain Telah disebutkan di dalam kitab yang panjang penjelasannya Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa Kaidah na'ud dan sorab di dalam akhra ini Warrabi'ung Haraf wawu disini merupakan wawu ataf Menurut kitab Taudi Hatul Jaliah Karya Syekh Muhammad Al-Hashimi Disebutkan bahwa wawu disini berfungsi sebagai mutlakil jam'i Sedangkan wawu ataf sendiri menurut kitab Aju Rumiyah Terdapat 10 pembagian Wahurufu la'atfi asyaratun Wahiyah al-wawu wal-fa'u Wathumma wa'aw wa'am wa'imma wa'bal Wala walakin wa'hatta fiba'til ma'wadi'i Kemudian Pelafat al-Rabi'ung merupakan siwat isim fa'il Dari fi'il madhi mujarat Dari fi'il madhi mujarat Pelafat al-Rabi'ung disini Berkedudukan sebagai muftada Dengan amil ma'nawi ibtida Sehingga i'robnya merupakan i'rob-rofa' Kemudian La'fat ad-Damu merupakan Khober dari la'fat al-Rabi'ung Tetapi la'fat ad-Damu merupakan isim jam'i Dan dia beri'rob-rofa' Tanda rofa'nya merupakan Gemah dohir Kemudian La'fat al-Wajibu merupakan siwat isim fa'il Dari fi'il madhi mujarat Kemudian i'robnya Yaitu rofa' karena merupakan sifat Dari la'fat ad-Damu Tanda rofa'nya merupakan Nudhamah dohir Karena merupakan isim ufrod Bikot liswaidi Harafba' disini Menurut kitab Khoa'idul i'rob Karya seh Yusuf bin Abdul Qadir al-Barnawi Berfungsi sebagai sababiyah Seperti dalam Sedangkan la'fat skotli Merupakan siwat mas daru Dari fi'il madhi mujarat Dengan tasrip istilah yaitu Kemudian La'fat al-Sawidi Merupakan isim jamit Dan dia berirabjar Karena merupakan Karena merupakan mudhaf ilah Kemudian Wahuah Wahuah disini Menurut kitab Khoa'idul i'rob juga Merupakan wahu za'idah Dengan dalil Walwa'ulil atfi Walil halitako Wazirubiha Wazir karubbah wakama Kemudian Wahuah disini Merupakan isim Dhamir munfasil Yang memiliki Yang berirab rofa' Karena merupakan Muntada Sedangkan tanda rofanya Merupakan Mabni Kemudian Haraf'ai Haraf'ai Menurut kitab Khoa'idul i'rob juga Merupakan Haraf'tafsiriyah Dengan dalil Wa'ay litafsirin atas Kemudian Hadaddamu Merupakan Badal dari La'fat sebelum ay Kemudian Haraf'ala Juga menurut Kitab Khoa'idul i'rob Merupakan Haraf' yang berfungsi Sebagai isti'lak Dengan dalil Ala' Kafau Khoa'li isti'lak Jala La'fat' At-Takhiru Merupakan Siwat Masdar Ghairu Mim Dari Wazan Fa'ngala Dengan mauzun Khayyara Dengan tasrif istilahi Yaitu Khayyara Yukhayiru Tahkhiran Tahkhiratan Tahkhiran Tahkhiran Mukhayyaran Bayina 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 Merupakan Dorof Makan Mubham Dan Dorof Mubham Merupakan Dorof Yang Tidak Memiliki Bentuk Dan Batas Dengan Secara Terukur Sedangkan La'fat' Bayina Sendiri Beri'rob Mabni Fatah Karena Merupakan Dorof Kemudian Salasati Umurin La'fat' Salasati Merupakan Isim Mufrat Mu'anas Sedangkan Umurin Merupakan Isim Jamak Takfir Kathrah Yang Mana Mengikuti Wazan Fu'ulun Sedangkan Macam-macam Siwat Jamak Takfir Kathrah Sendiri Ada 17 Yaitu Kemudian Haraf Menurut Kitab Ku'ay Tuli'i Arab Juga Merupakan Haraf Yang Menyezemkan Dua Fi'el Akan Tetapi Babit Ini Berlaku Ketika Fi'el Merupakan Fi'el Mudare Lalu Ketika Fi'el Merupakan Fi'el Madhi Seperti Yang Tertera Dalam Makro Ini Maka Amal Tidak Berfungsi Lagi Sedangkan Dalilnya Merupakan Kemudian Wal Muradu Wawu Disini Merupakan Wawu Zaidah Seperti Yang Juga Dijelaskan Di Dalam Kitab Kuwaitul Iqrab Bahwasannya Sedangkan Lafad Al-Muradu Sendiri Merupakan Siwat Isim Maful Dari Wazan Af'ala Dengan Mauzun Aroda Dengan Tasrif Istilahnya Yaitu Aroda Aroda Yuridu Irodatan Muradun 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 Arit Laturit Muradun Muradun Kemudian Ma Yukaribuhu Lafad Ma Disini Merupakan Khobar Dari Al-Muradu Sehingga Dia Menuduki Sebagai Mahal Rafa Sedangkan Ma Disini Merupakan Isim Mausul Kemudian Yukaribu Lafad Yukaribu Merupakan Fi'il Mudare Dari Fi'il Madi Koraba Sedangkan Hudis Ini Merupakan Dhamir Mutasil Yang Bermahal Sebagai Mahal Nasab Karena Menjadi Mahful Yukaribu Lafad Dakara Merupakan Fi'il Madi Sulat Sedangkan Lafad Al-Musan Nifu Merupakan Siwat Isim Fa'il Dari Wazan Fa'alah Dengan Mahuzan Son Napa Kemudian Lafad Akhraja Merupakan Fi'il Madi Dari Wazan Tulati Masjid Bihar Bin Wahidin Yaitu Wazan Af'alah Kemudian Yad Bahu Yad Bahu Di sini Merupakan Fi'il Mudare Dengan Fi'il Madi Dabaha Dengan Tasrib Istilahnya Dabaha Yad Bahu Dabahan Wamat Bahan Faw Wadha Bihun Wadha Kamat Buhun Idbah Lat Tadbah Mat Buhun Mat Buhun Mit Buhun Kemudian Lafat Yatasod Daku Merupakan Si'ud Fi'il Mudare Dari Fi'il Madi Tasod Daku Dengan Wazan Tafa Alam Kemudian Lafat Masa Kini Lafat Masa Kini Merupakan Si'ud Muntahal Jumu Yang mana Si'ud Muntahal Jumu Adalah Si'ud Jama Taksir Si'ud Yang Si'ud Yang setelah Alif Jama Ada Terdapat Dua Huruf Atau Tiga Huruf Yang mana Tengahnya Merupakan Sukun Sedangkan Setelah Alif Pada Masa Kini Terdapat Tiga Huruf Yang mana Tengahnya Sukun Yaitu Kini Kemudian Lafat Fukoro Merupakan Si'ud Jama Taksir Dengan Wajan Fuala Kemudian Yajibu Merupakan Fi'il Mudare Dari Fi'il Madi Wajaba Yang mana Binanya Merupakan Binak Misal Yang mana Binanya Merupakan Binak Misal Karena Fa'fi'il Merupakan Huruf Ilat Cukup Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Apabila Banyak Kesalahan Saya Mohon maaf Sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merupakan